Artis Nikita Mirzani diketahui saat ini sedang menderita sakit di tulang lehernya. Ia menyebut di tulang lehernya itu ada tulang yang tumbuh, hingga harus membuatnya menjalani terapi selama tiga kali dalam seminggu. Ibu tiga anak tersebut menjelaskan bahwa ada kelainan pada tulang lehernya hingga menyebabkan sulit untuk menoleh. Ia menyebut tumbuhnya tulang baru di lehernya itu akibat pengapuran yang terjadi di tulang lehernya itu. Hal itu dilengkapkan oleh Nikita Mirzani, selesai terapi di RSUD Dr. Drajat Prawiran Negara, Serang, pada selasa 13 Desember 2022. Gerhati tengah kurang sehat, artis 36 tahun itu mengaku tak banyak membatasi kegiatannya. Ia hanya mengurangi aktivitas yang terlalu berat, seperti bermain bulu tangki saat di rutan. Dijelaskan Niki, ia mengaku setiap malam merasa keringat dingin dan tidak bisa tidur. Gerhati begitu, Nikita Yagin bisa selalu mengadiri persidangan, disamping melakukan terapi tiga kali seminggu. Diketahui dalam sidang terakhirnya, Nikita Mirzani mengatakan bahwa kondisinya kurang fit. Akibat kondisi tersebut pula, Nikita harus melakukan terapi rutin tiga kali seminggu di rumah sakit di kawasan Serang. Dari pantauan, artis 36 tahun itu terlihat tiba di RSUD Dr. Drajat Prawiran Negara, Serang, sekitar pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pada selasa 13 Desember 2022. Ia tiba dengan mobil ambulans dan pengawalan. Dijelaskan sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku sakit di bagian leher akibat pengapuran. Sakit tersebut membuat Nikita Mirzani sulit melihat ke kanan dan ke kiri. Dari penjelasan dokter, diketahui tulang leher nomor 4 dan 5, Nikita Mirzani agak menonjol hingga sulit menengok. Fitri Salthuteru, sahabat Nikita Mirzani, sampai memperlihatkan hasil rongsen leher janda tiga anak itu supaya tidak dianggap berbohong. Dalam sidang tersebut, seharusnya Nikita Mirzani akan bertemu dengan orang yang melaporkannya, yakni Dito Mahendra. Namun lelaki yang diduga kekasih Nindi Ayunda itu diketahui tak hadir di persidangan tersebut. Oleh sebab itu, persidangan pun ditunda dan Dito akan dihadirkan pada Kamis 15 Desember mendatang sebagai saksi korban. Mengetahui Dito Mahendra tak hadir, Nikita Mirzani justru tertawa. Ia bak sudah menduga seterusnya itu tidak akan hadir di persidangan. Diketahui Dito Mahendra tak datang lantaran peralasan sakit demam berdarah. Mendengar itu, Nikita justru heran karena saat ini sedang tidak musim demam berdarah. Ini misalnya memang disini karena terkata ada kewangan tersebut ya. Kenebalan misalnya. Ya, karena pengapuran itu. Apa sih ke tindakan? Nanti aja dokter yang menjelaskan ya. Inokati ini kita hari ini melakukan terapi untuk biar lebih nyaman dengan apa yang dirasakan. Aktivitas yang dikurangi selama di rutan gimana? Karena sakit. Ada pantangan gak, Kak? Pantangan makan ya misalnya? Pantangan. Pantangan ada orang jelek, Wak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.